Tiga pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah agen dan distributor sapi di Pulau Bangka telah mempersiapkan pasokan hewan kurban. Salah satunya ialah Badet yang akan mendatangkan 2.200 ekor hewan kurban, yakni 1.000 ekor sapi dan 1.200 ekor kambing. Badet mengatakan hingga saat ini sudah menjual 150 ekor sapi dan 300 ekor kambing. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Badet bisa menjual sekitar seribuan lebih ekor hewan kurban. Didatangkan dari Madura dan Lampung, sapi yang dijual Badet pun juga beragam. Namun yang paling banyak diminati masyarakat untuk hewan kurban yakni sapi Madura dengan berat sekitar seratusan kilogram dengan harga berkisar 17 hingga 20 juta per ekor. Untuk kambing, harga dibanderol mulai dari 2,5 sampai 7 juta per ekor. Sapi-sapi dan kambing ini akan dipasok ke hampir seluruh wilayah di Pulau Bangka. Agen mengaku, stok sapi yang tersedia di kandangnya yaitu 300 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Dan jumlah ini akan terus ditambah dengan mendatangkan sapi hingga H-7 Hari Raya Kurban. Dia memprediksikan puncak pembelian hewan kurban akan terjadi H-7 menjelang lebaran. 500-an, tapi kita masih punya stok 500-an sekarang ini. Untuk kambing ya Pak? Ya untuk kambing, untuk sapi kita masih datangin terus. Peminatnya Pak dibandingkan tahun lalu seperti apa Pak? Ya normal-normal saja ini Pak. Masih standar lah gitu. Puncak biasanya orang membeli itu apa? Seminggu menjelang, setiapnya 1000 ekor. Kambing dan sapi? Kambing 1200. Barat juga memasuk kebutuhan sapi potong, namun menurutnya untuk idul adha permintaan sapi potong tidak sebanyak idul fitri. Sehingga dia hanya menyiapkan 800 ekor sapi potong untuk tahun ini. Dari Pakal Pinang, Kristiani mewartakan. Dari Pakal Pinang, Kristiani mewartakan. Dari Pakal Pinang, Kristiani mewartakan. Dari Pakal Pinang, Kristiani mewartakan.